Hai semua, welcome back to my channel Untuk yang baru pertama kali nonton video aku Halo, perkenalkan nama aku Kania Dan yang udah sering nonton Halo juga Karena aku belum nge-post video Sebulan ya Hampir sebulan dan maaf banget Tapi aku kemarin sempet sibuk Terus juga kayak As you may know, aku kan kerja juga Jadi aku kayak harus Nge-prioritize Sih udah Skill ngomongku Depan kamera udah ilang nih setelah sebulan Jadi gugup Gagap, kok gugup? Gagap ya Oke, anyways Jadi kan kemarin aku dapet kerja baru kan Jadi Aku kemarin fokus dulu di itu Dan juga adjust my schedule dan lain-lain Pokoknya kayak Nge-prioritize itu dulu Nah jadi sekarang Karena udah kelamaan Aku juga ngerasa kayak aduh sepi banget gitu ya Aku bakal nyempetin vlog juga Jadi hari ini kalian bakal Nemanin aku di Keseluruhan hari aku Aku banyak banget errands Dan tenggorakanku agak sakit sih sebenernya Jadi Dari tadi malam aku kayak Minum air panas terus So the first thing I have to do adalah Ke bank Jadi itu adalah bank aku Bank aku namanya Wells Fargo Ini deket rumah Deket banget Cuma kayak 5 menit Halo Oke mari kita turun Dan paling aku cuma video cuplikan di dalam Karena aku gak mungkin nge-vlog ya Aneh ini kan kayak tempat profesional Masa aku nge-vlog Oke See you Mungkin Mudah-mudahan Problem aku di solve Oke guys Jadi Udah Woy goblok banget Kan aku Kemarin bikin appointment kan Di aplikasi Hari Selasa Aku pikir tuh hari ini Tapi taunya Hari Selasa Minggu depan Jadi aku masuk Tiba-tiba kayak Halo Aku punya appointment Untuk Kanya Gitu kan Oke Jadi dia cek Jadi dia kayak Oh i don't see you in your system Are you sure Gue kayak Oh iya Terus gue cek lagi Eh never mind Taunya minggu depan deh Gitu kan Tapi gue bilang Oke tapi ini emergency banget Kayak Gue gak punya kartu Jadi Oke Masalahnya adalah Kartu aku Yang aku pake Itu Diblok Karena ada kayak Aktivitas Yang suspicious Yang kayak Si banknya tuh dipikir kayak Dipake orang lain Gitu kan Jadi mereka blokir Terus mereka kira Kirim yang baru Nah abis itu Mereka kirimnya malah Ke apartment aku yang lama Karena aku belum Update Alamat aku Gitu kan Jadi yang Yang aku pegang tuh Diblokir Gak bisa dipake sama sekali Dan aku gak punya kartu Gitu kan Jadi aku ke sini Untuk minta kirimin baru dong Gitu kan Nah tapi masalahnya Kartunya tuh bakal dikirim Sekitar seminggu Sampai dua minggu Gitu kan Jadi yaudah Aku pake apa dong Masih gak punya kartu Nah tapi Ada alternate yang lain Namanya Apple Pay Mungkin kalian Familiar dengan Apple Pay Karena ini emang terkenal juga Jadi mungkin di Jakarta Udah sering dipake Tapi kalo misalnya Pada yang gak tau Mau jelasin sedikit aja Jadi Apple Pay adalah Biasanya Untuk pengguna Apple Di hp kita tuh Ada aplikasi wallet Ya kan Nah di wallet ini tuh Kita bisa Ngenyambungin bank kita Which is misalnya aku Wells Fargo Nyambungin Wells Fargo kita Kartunya ke Apple Pay Jadi kalo misalnya Kita mau bayar Dikasih Dimanapun Sekarang biasanya Semua toko tuh Udah ada Apple Pay Jadi kita tinggal Tap kayak gini Terus Pake face ID Terus nanti kita tap gitu Tap ke Mesinnya yang biasanya Kayak kita masukin kartu Gitu Jadi Karena aku gak ada Kartunya sekarang Aku sekarang pake HP aku untuk bayar Jadi Masih oke Daripada gak ada Metode pembayaran Sama sekali Ya jadi oke Oke gue ngomong Sedikit aja udah Sakit banget Tenggara-rakannya Teriak-teriak Nah sekarang Aku mau nyuci mobil aku Guys Aku baru nyadar Aku belum nyuci mobilku Lama banget Ini kotor banget Liat daun-daunnya Jatuh-jatuh kemana-mana Terus bener-bener kotor banget Terus bener-bener kotor banget Iuuuh 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 Oke jadi Aku mau Ke 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 Tempat cuci mobil Dan cuci mobil aku Karena bener-bener Kayak dari dalam aja nih Agak Agak burem nih Kalo misalnya aku gini Tuh kayak burem tuh Tuh kan Oke Time to wash my car Aku look like a Penguin So this is the car wash place Jadi ini yang pake Pake mesin Eh masuk ke dalam Goa gitu kan Yang tunnel So Tinggal bayar disini Welcome to our car wash Please select an option from the list on the screen Bye Please select a car wash by pressing one of the service buttons on the screen So Kita masuk Yeay Itu yang dibawa kotor banget semuanya Dibersihin Emang bisa sih Kalau aku mau cuci sendiri Pake tangan Tapi kan kayak Kalau misalnya lagi kotor banget gini Ya mendingan Masukin aja Bayar 12-13 dolar doang Yaitu sama dengan segini Gitu kan Jadi kayak Nanti baru aku lap-lap lagi Sendiri Yeay Udah bersih Liat Tapi masih ada kotor-kotor gini nih Aku harus lap-lap lagi sendiri Tuh kan Masih kotor-kotor gitu Aku telap-lap lagi Nih Tapi so far so good lah Tadi parah banget Guys itu di dalam Itu banyak kayak Pohon-pohon gitu Rusak gak sih Kalau masuk ke sana Gak ngerti deh Tuh Gak keliatan tapi Banyak pohon Banyak atau bukan pohon Banyak daun-daun gitu Lagi mencoba mengambil Itu rusak gak sih Masuk ke sana Karena kan disini lagi musim gugur kan Jadi daun-daunnya tuh Jatoh-jatoh semua Oke ini dia Udah selesai Udah kinclong Tara Done Bagus kan Udah rapi Masih ada sih dikit-dikit tuh kayak Pohon-pohon yang kut di dalam Apa Ranting-ranting daun-daun Tapi susah ambilnya Jadi yaudah bodo amat Tapi yang penting udah Enak Dan dalemnya juga Harusnya aku benerin Ini banyak Pohon-pohon Tapi aku lagi males vakum Karena ujung-ujungnya Bakal ada juga Karena kan kaki aku ini pasti Daun semua kan Nanti aku injek lagi juga Ada lagi daunnya Udah aku kibas bentar Bukit Dah Gitu aja Lagi males vakum Yeay done All set Sudah selesai Oke next Kita mau ke mall Ini mall Di daerah Linwood Ini bioskopnya Gede banget gak sih Bioskopnya namanya AMC Gede banget ya Terus ini mallnya di dalam Karena aku kemarin beli celana Di Zara Terus kegedean Jadi aku mau tuker Aku malu nge-vlog pake kamera Jadi ini pake hape ya Jadi ini kantinnya Banyak makanan Ada Panda Express Favorit aku Kayak makanan Jepang Fast food Terus ini juga banyak banget Tuh Jadi ini ada Paxan Salah satu Toko untuk kermanja Aku suka banget juga Sering belanja disini So cute Jadi Paxan itu Ada beberapa merek Di dalam tokonya Salah satunya yang terkenal Adalah brandy Melville Pasti kalian tau ya Itu salah satu Favorit brand aku Untuk baju-baju casual Dan yang lain-lain Juga yang bukan Brandy Melville Di toko ini Juga lucu-lucu semua Dan ini kita ada Urban Outfitters Urban Outfitters Itu mungkin bisa disamakan Sama kayak Good Step ya Kalo di Jakarta Barang-barangnya tuh Emang unik-unik Bagus-bagus Tapi disini mahal Biasanya baju aja tuh Bisa 60 dolar Jadi itu termasuk mahal ya Untuk aku Tapi lucu-lucu banget Dan mereka tuh selalu Up to trend banget Gitu loh Bener-bener remaja banget Aku suka Suka-suka-suka Liat nih Mereka juga jual Kayak makeup-makeup Atau skincare juga Yang terkenal-terkenal Atau misalnya yang bagus-bagus Mereka tuh juga jual disini Jadi emang serba ada Disini tuh Semua merek Baju Dan juga Hal-hal yang bagus tuh Ada disini Terus juga Mereka tuh Jual Furniture Jadi Kalo aku Pernak-pernik rumah Apartment Itu banyak banget Yang beli di Urban Outfitters Termasuk karpet aku Kalo kalian liat Di apartment Atau room tour aku Dan juga Aku tuh beli Duvet cover Atau Selimut aku tuh Dari Urban Outfitters Karena mereka tuh lucu-lucu Pattern-patternnya Warna-warni lah Tokonya gitu kan Nah disini juga Mereka tuh ada Pernak-perniknya Disini ada Kita ada piring Lucu-lucu banget Dan juga Gelas Pokoknya mereka tuh Unik-unik lah Barang-barangnya gitu kan Pengen dibeli Padahal kayak gak penting Tapi kayak Kalo diliat tuh lucu banget Ya gak sih Tapi mahal Kayak 20 dolar 30 dolar Untuk satu gelas Itu termasuk mahal gak sih 30 dolar Ya kan jadi Gapapa untuk diliat doang Gak usah dibeli ya Kalo aku sih Nah dan ini sekilas Kalo mal disini tuh Kayak gini Beda sama Jakarta Kalo disini tuh Mall bener-bener orang Cuma Belanja doang Dan atau misalnya makan Kalo di Jakarta kan Mall tuh segalanya ya Ada Berbagai atraksi Kadang-kadang tuh Di tengah-tengahnya tuh Ada apa Ice skating Kalo di PIM Dan lain-lain Gitu kan Jadi kalo orang semuanya Nongkrongnya tuh di mall Kalo disini gak Kalo disini mall Hanya untuk belanja Guys Saking gede mallnya Aku tuh dari Tadi kan aku Masuknya di Seberang ya Mallnya yang di ujung Karena aku males Jalan jauh Aku harus Aku mending Pake mobil aja Terus cari parkir lagi Biar ke Mall yang di Seberangnya Gitu loh Daripada aku harus Jalan jauh Terus jalan balik lagi Ke parkiran Mendingan aku ganti aja Mobilnya gitu kan Ini tuh parkirannya Banyak banget guys Bener-bener gede banget Mallnya Ini mallnya tuh Segede Gede banget pokoknya deh Terus disini tuh Biasanya Cuma satu lantai Mallnya Makanya dia tuh Makanya gede Gara-gara Mereka gak bertingkat Mereka cuma satu Doang Mallnya Yeay Dan disini Mobil tuh Kebanyakan parkirnya Maju ya Gak ada yang parkir mundur Jarang Tuh Maju semua Dan sekarang Aku Mau Eyebrow threading Karena Alisku udah Numbuh banget Nah dan di mall sini Alderwood Mall Mereka tuh ada Halaman luarnya juga Jadi toko-tokonya Gak di dalam Jadi di luar Cantik keliatannya Jadi Apa Kerasa Hawa Seasonnya Hawa fall Disini dingin Dan ini dia Tempat Eyebrows aku Brow Art Namanya Disini Aku bakal kasih liat Dari luar Toko Apple Kalau di Jakarta kan Gak ada Sayangnya ya Adanya apa sih Eyebox gitu gak sih Or something Tapi ini dia Apple-nya cukup gede Dan selalu rame Oke Dan my eyebrows Need the after Jadi Sleek Sleek Jadi kan aku Kalau ngelakuin Eyebrows aku tuh Salu disini Namanya Brow Art Mereka ada beberapa Lokasi di Seattle gitu kan Karena aku sering Aku jadi kayak Langganan aja Jadi mereka kan Satu appointment tuh 15 dolar Kalau aku Beli yang untuk Tiga kali Harganya 35 dolar Jadi yang harusnya 45 Ya kan 15 kali 3 45 kan Ya Sorry Agak ngitungnya lama Jadi kayak Diskon 10 dolar Ya oke lah Jadi aku Gak suka banget Kalau udah Nyelesain Apa Trading eyebrows tuh Langsung rasanya cantik banget Nah Jadi setelah Agak muter-muter Tadi Aku Pulang dulu Istirahat Dan makan Karena hari ini Belum makan sama sekali Ini aku lagi makan Ayam gepreknya Permias Jadi kemarin itu Permias Ngadain sebuah fundraising Untuk ngumpulin duit Jadi mereka masak Ayam geprek Terus jual-jualin Untuk 12 dolar Per satu box ini Cukup gede ya Liat deh Ini isinya Enak banget gak sih Keliatannya Ada ayam Digeprekin Terus pake sambal Pake cheese Terus cheese-nya dibakar Tapi ini enak banget Bener-bener enak banget Aku juga beli dua Tadi malam Sama hari ini Sama sekarang Karena lagi males masak Dan kalo misalnya Permias bikin Spandising makanan tuh Selalu pol Enak banget ya Jadi Selamat ngenyantap semuanya Dan ini juga Aku lagi nonton Aku tuh sebenernya Jarang banget makan di luar Gatau kenapa Kan lebih enak aja Disini kayak Gatau ya Padahal di luar kan duduk Gitu kan Disini aku lebih nyaman aja Kayak In my own zone Gitu wah Oke Udah kebanyakan ngomong Aku lapar Mari kita makan Oke jadi Aku udah selesai makan Dengan eye change To a hoodie Karena dingin Terus sekarang Aku harus beresin kamar Yaitu terutama Ganti Dan Cuci spray Dan selimut Nah kalo di Jakarta kan Biasanya aku Dibantuin sama Mbakku kan Gitu Tapi disini Gak ada yang namanya Kayak gitu Semuanya harus serba Sendiri Tapi aku suka sih Kayak Jujur Aku tuh Lebih Lebih suka Kalo misalnya Kamar aku tuh Gak diberesin Sama mbakku Karena ya jadi Karena aku tuh Suka kesel gitu loh Kayak Barangnya tuh kemana sih Atau misalnya kayak Mereka tuh Beresinnya gak terlalu Yang kayak Gimana aku suka Gitu gitu Tapi kalo disini kan kayak Ya just how I like it aja Dan aku orangnya juga Emang cukup bersih Jadi Setiap kali ada berantakan Aku beresin Dan lain-lain gitu kan Jadi kamarku tuh As you can see Gak pernah Terlalu Berantakan Atau gimana-gimana Normal aja Karena aku emang Orangnya emang suka Kalo tempatku Tempat tinggalku bersih Gitu Makanya And sebenernya aku juga kayak I like doing chores Aku suka berberes Itu sebenernya aku juga suka Gitu loh Tapi ya jalan keseringan aja Gitu kan Tapi kayak Kalo emang lagi in the mood Emang in the mood So right now I'm in the mood So let's Clean up Our Bed Oh dan juga Ini bullying ko Aku tuh punya dua Satu disini Satu di gudang Aku bawa bullying Dari Jakarta Karena bener-bener Gak bisa tidur Tanpa bullying Kayak suka banget Melukin bullying gitu Lemar-malem Dan Ini essential banget Dan aku bantal Ada empat Banyak banget ya Jadi kalo tidurnya Aku bener-bener harus Kayak dikelilingin oleh Bantal-bantal Biar diprotek Gitu ya Misalkan akan Sebel banget Aku baru keluar Mau Masukin Spray Taunya udah ada yang nyuci duluan Harus nunggu 47 menit Oh also Kalian tuh tau gak sih Disini sekarang Kita udah ada Dua penghuni rumah lagi Jadi ada dua cewek Mereka tuh Murid di Edmond Semerity College Mereka baru kayak 16 tahun Lucu banget Kayak Jadi kayak inget Jaman-jaman aku Pertama kali ke Seattle Ke Edmond Gitu kan Jadi kita Sekarang tambah dua Makin rame Tapi Jadi Gilirannya makin banyak Kayak misalnya Tadi pagi mau mandi Eh udah udah Mau mandi duluan Mau pake dryer Mau pake washer Eh udah udah pake duluan Ya tapi gak apa-apa Harus lebih gercep aja Lain kali Okay now back to the car Now Your favorite type of vlog Grocery shopping Aku lagi mau grocery shopping Karena udah habis Mau makan di rumah Jadi mau belanja banyak Dan aku belanja Biasanya di QFC Jadi aku bakal kasih liat kalian Aku tuh biasanya belanja apa sih Kayak untuk Dua minggu Seminggu lah Minimum Minimum seminggu Jadi bakal agak banyak ya Ini belanjanya So Let's come So QFC Adalah langganan aku Aku selalu belanja disini And oh my god Look They have pumpkins for sale Lucu banget lagi Halloween Oke aku mau beli apel Satunya Dua dolar Jadi aku mau beli Dua Sama tadi aku Ambil roti Ambil roti ini Harganya Empat dolar Satu paket Gini Gak mau yang terlalu gede Tadinya mau ini Tapi ini mahal banget Enggak sih Beda dikit Tapi ini Or should I get this one Nah disini aku mau beli daging Aku mau beli Satu Daging Ribs Short ribs Ini harganya Lapan dolar Sembilan dolar Disini fresh Fresh semua Ada dagingnya Merah Masih merah Merah Banyak banget Tapi aku Kalau yang kayak gini-gini Males Kalau yang kayak gini-gini Males masaknya Kalau yang kayak gini Kan tinggal digoreng doang Udah Dan susu yang penting Susu kita itu 2 dolar Murah ya Oke susu Sama tadi Aku beli ini Telur Sama nasi Nasinya 4 dolar Segini Tuh Yeay Terus aku mau beli odol Satu Nih Ini harganya 2 dolar Ya Biasanya Aku itu beli yang Ini Yang ini harganya 7 dolar Beda banget Beda 5 dolar kan Guys Kayak kalian harus tau ya Sekarang tuh Gara-gara aku belanja Semuanya Pake duit sendiri Aku bener-bener Jadi ngitung banget Kalau dulu kan Masih ya dibayarin kan Jadi yaudah Apapun Ambil 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 Apa Odol Odol Mahal Ambil Gini-gini Sekarang Udah-berang ngitung banget Kayak udahlah Odol Kecil aja dulu deh Sumpah Kayak Kerasa banget Kayak tadi mau beli daging lagi Satu 7 dolar Bukan daging Pepperoni Kecil-kecil gitu kan Pepperoni turkey Harganya Maksudnya 7 dolar Terus aku kayak Hah Selama itu Semahal itu Gitu Gak jadi deh Bener-bener Kerasa banget Sekarang aku Apa Belanja Pake Duit kerja aku sendiri Terus juga kan Aku bayar rumah Sekarang pake duit kerja aku sendiri Juga kan Jadi kayak Harus aku bener-bener Safe banget Karena sayang banget kan Kalau misalnya Kayak Apapun dibeli-beli Mendingan aku Tabung Untuk bisa jalan-jalan Atau misalnya kemana Gitu loh Ngerti gak sih Kayak kalo hal makanan doang Makan telur Pake nasi Pake sambal Juga udah enak Gitu loh Ngerti gak sih And look at the cereal aisle Aku beli Pops 4 dolar Oke lah Oke Ini enak banget guys Serealnya Sumpah kayak Basically ini kayak popcorn Asin Eh popcorn tapi manis Gitu dikit Terus pake susu Enak banget sumpah Oke aku mau beli Mau bikin sambal Jadi Salah satunya adalah Harus beli tomat Tomat Tomatnya berapa 2-3 dolar Kecil-kecil Yeay Oke Gak terus aku butuh Onions Yang putih Sama yang Merah Ini satunya 1,5 dolar Tuh Ini banyak banget Ini fruit sectionnya Dan vegetable sectionnya tuh Wow Sama 1 garlic Sama aku mau beli jamur Yang udah dipotong-potong Yang ini aja Masih banyak Nih Satunya 3,5 dolar Jadi ini semua Tadi aku beli Untuk 45 dolar Menurut aku itu Oke Gak terlalu mahal gak sih Yes Susu Susu Mari kita tutup Lagi beranggin banget nih Udara nyal ya Tapi Skynya lagi pink Pretty Oke Mari Kita masuk mobil Ada anjing Hai Nah Tadah Masuk deh Oke Sekarang Aku lupa Tadi Sambal Mau bikin sambal Terus Cabai rawitnya Belum dibeli Jadi kita harus ke Nah Ini gak ada kan ya Cabai rawit Cabai rawit yang kecil-kecil Yang pedas Itu gak ada di Grocery shopping Kayak gini Gak ada Jadi kita harus ke tempat Asia Toko Asia Untuk beli cabai rawit Oke Untung yang deket disini Ranch market namanya Disini Ranch market kayak di Jakarta Nah jadi Kalau di ranch market Di Jakarta kan Bagus ya Ya kan Bagus kan Kayak Bener-bener Mewah gitu loh Ranch market tuh Mewah menurut aku Beda sama Hero gitu kan Ranch market lebih mahal Biasanya Ada restorannya Juga kan Di dalamnya gitu-gitu Nah kalau disini Ranch marketnya tuh Agak kumul sedikit ya Dan disini Ranch marketnya digunakan Sebagai Toko super market Asia Gitu Jadi mari kita Check out Ranch market versi Seattle Itu kayak gimana Nah ini dia Ranch market kita Sama banget kan Sama persis Ranch market itu kayak Sama merek Sama brand Logonya aja Persis sama Tapi disini Asia nih Kayak disini Kanan kirinya tuh Makanan Asia semua Tuh Ramen Apa tuh Disitu Nah jadi ini Khusus Blok Asia Gitu ya Kayaknya Nih Dalemnya Kayak Pasar Asia Gitu gak sih Tipenya Tuh Ya gak sih Terus Terus sepi Kalo yang tadi kan Rame ya Ini gak terlalu Gak terlalu rame tuh Mereka kayak jual Bakso Disini tuh Yang tadi gak disini Ada bakso Tuh Ada yang kayak gini-gini lah Pokoknya semua Asia Ada deh Ada Indomie Ada apa Banyak disini mah Ada kimchi Ada apa nih ya Aku gak makan-makan Juga ada Nah ini dia yang aku cari Cabai rawit Cabai rawitnya 4 dollar Terus juga Mau beli ini Satu Nah ini deh Masih fresh Ini aja deh Lebih murah Ini Pada jamurnya Ada yang kayak gini Jamur kuping Nah disini juga Ikan-ikannya Ikan-ikan ini ya Ada Apa nih Ada Tobiko Ada Cukaidako Oktopus Tapi aku waktu itu pernah beli Gak enak Kayak agak Basi ya Ini juga jadi aku gak beli-beli disini Ikan-ikannya Padahal aku suka banget nih Ipura Tapi aku takut belinya Takut basi ya Kalo disini gak sih Hawa-hawanya basi gitu Nih salmonnya aja udah Udah Kenapa kayak gitu ya Kayak udah ngaping gak sih Gak tau sih Harusnya kayak gimana Tapi agak takut Ini dia Banyak banget Banyak banget Nah kalo disini Mereka biasanya jual-jual Yang ini misalnya Kayak gini Sapu atau pengki Gak ada kan Disana Terus Sabun-sabun Pokoknya disini Mereka tuh jual-jual Yang gak ada di Di kebanyakan Yang gak ada di Supermarket biasa Kayak Tak YFC tadi Nah mereka jual disini Yang import dari Asia Biasanya semuanya Pokoknya Nah rice cooker Juga disini Kalo di tadi tuh Pasti gak ada rice cooker Nah disini Pasti ada Nih rice cookernya Banyak 200 dolar Mahal banget ya Rice cooker Tuh snack Snacks Udah guys Aku cuma beli ini doang Tuh Sudah Oke kita sudah selesai Tadi Totalnya beli itu 10 dolar 10 dolar Jadi tambah 45 tadi Jadi 55 dolar Untuk seminggu lebih Oke lah Oke ya harusnya Oke oke Harus bener-bener abis Jangan Gak boleh Kayak Belom abis Nanti belanja lagi Gak Mubazir Harus sampe abis Baru kita belanja lagi Oke Oke siap Oke siap Oke siap Hai 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 Tuh Dari mana? Tidak Doang Masa lo pagi dari pagi Bungu ini Bikin banyak ya Jadi ini Ini dipanak-panaknya enggak? Ini berasa, ini barangnya Ini individualis Ini individualis Individualis Karena sukernya ini individualis Iya gila lo ya, ini ada tiga Tapi yang ini, yang ini Yang ini, yang ini Banyak lah Ya abis ini dulu lah Kemarin tuh rame pada rumah Kita bisa terasa rame yang banyak Nah kalo ini, aku abis cuci baju Aku masukin ke dryer Nah dryer ini tuh aku cuma pake di US Karena kalo aku di Indo, aku tuh gak ada dryer di rumah Adanya jemuran Ya yang di luar, di atas Biasanya akan naik tangga ke atas gitu Biar kebuka Jadi disini kita pake dryer biar kering Biar cepet sih Aku sih menurut aku dry lebih efisien ya Tapi, mungkin Lebih cepet rusak juga, gak tau deh Tapi bajuku sih oke-oke aja so far ya Oke, so my sheets are done Sekarang tinggal pakein Sarungnya satu-satu Enaknya, punya 4 bantal itu Banyak dan empuk Gak enak nih adalah Banyak banget yang dipasang Nih, yang susah tuh taruh ini selimutnya Nih, yang susah tuh taruh ini selimutnya Jadi aku tuh mau masukinnya Cari ujungnya Ujung simut Terus aku masukin ke Ujung ini nya Ujung sepreknya Aku pegang dua-duanya Aku tarik Eh aku masukin Dan kalo masih ada yang belum masuk Belum pas Aku Bakal Masuk ke dalem selimutnya Terus pas-pasin dari dalem Ini gak pas banget Tapi ya yaudahlah gimana gitu ya Subtitel And that's how I do my bed Boleh dikomentar di bawah Kalau misalnya kalian ada cara yang lebih efisien Untuk melakukan tempat tidur Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Udah udah Dia gak mau Tapi gak separah Happy birthday Oh ini udah Memain Iya kan nambat kan Dia gak suka Gak separah biasa, dia gak kayak Mungkin kamu butuh lime dan sal Mampir aja Ah lo gak even chaser Gila, gue enok sih Tequila now Sekarang udah nice tea Today is Sean's 21 birthday Bigel 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 Apartmentnya si Shoni Kanan di ulang tahun Untuk surprise Terus lupa vlog yang banyak Kanan lagi seru aja Ngoblo-ngoblo main lain Dan sekarang udah jam Dua Udah jam dua Ini aku ngantuk banget Dan aku harus bobo Oke Aku sakit tenggorokan Woy sumpah I gotta sleep So thank you everyone for watching Don't forget to like, subscribe And comment and share with your friends And I'll see you all in my next video Bye Bye